PENGHULU Saya hadir untuk menjadi penghulu. Udah cocok ya, Bu? Eh, mau jadi penghulu dong? Kok begitu? Pasti memangnya ada rencana soal kamu mengkainya dengan penghulu. Ya, katanya ada yang butuh penghulu. Saya penghulu kebetulan. Tadi Bapak jadi peramugara, jadi penghulu. Bapak lebih fleksibel ya? Tapi ada apa nih maksudnya dengan penghulu? Dalam waktu dekat kamu menikah? Iya, cerita aja lah. Nanti orang mikir ada-ada aja lagi. Dalam waktu dekat nggak? Ya pasti bulan yang ini juga, walaupun calonnya ada. Siapa sih? Emang siapa sih? Siapa sih, Bu? Si Alec kenapa aku? Biar jelek sih udah laku. Justru itu, ini kan udah punya orang. Ini nggak boleh dong kita nggak gurur mata keluar orang. Nggak boleh bener dong, Bang. Iya, Bu. Saya biar keluaran lama, BPKB aja udah nama orang. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, berarti kan yang mau bikin BPKB baru lah istilahnya ya. Tias dong. Tolong dipikirin aja. DP-nya yang berapa persen. Cikilannya yang berapa. Oh, mampu. Ini jadi nggak, Bu? Kalau nggak saya ke kawinan setelah lagi, Bu? Alhamdulillah, ini calonnya juga lagi mau cerita sama saya. Bapak pulang aja dulu. Dan saya panggil ya, Pak. Makasih ya. Kayaknya 2020 deh, Pak. Lama banget. Jadi sama Mas Raden itu jadi. Jadi apa? Mas Raden Sujono. Betul. Nama pacarnya? Cia. Pak Yilip tuh bawa nggak fotonya? Narji bawa fotonya? Ya. Emang gue mau tugas sensus. Nggak bawa. Ini dia lagi sama Rocks deh kayaknya. Pantes aja. Tadi Tara bawa-bawa stick drum. Iya. Gue kira dia mau ini. Mukul beduk. Ini kalau jadi perangkat drum. Dia sepanjang jadi apanya? Hah? Kalau jadi perangkat drum. Ini nggak mau dong. Gubuk-gubuk. Jadi apanya? Jadi yang bagian ininya kan buat. Gitu. Emang ketemu sama Mas Radennya dimana sih? Ketemu sama Raden tuh temen SMP. Narji lu nggak salah satu SMP sih sama Tia. Ya SMPnya dimana? Oh iya bener. Emang dimana sih di Jakarta juga? Di Jakarta. Cuman ibu nggak? Bukan. Ibu suka gitu. Maaf ya pak. Mulut saya. Maaf, maaf. Ibu masih nggak tau sih bu. Kita kan satu SMP bu. Dimana pak? Ibu sekolah sih jualan cireng. Yang penting satu sekolah. Ya bener-bener suka itu. Amraden tuh bukan satu sekolah. Jadi sekolah kita beda. Cuman temen-temen mainnya. Dia mainnya sama temen-temen di sekolah aku. Nah kok akhirnya bisa ketemu tuh pas lagi ada event apa? Enggak. Jadi temen SMP udah kenal. Terus tahun 2008 sempet kita ada acara di Surabaya bareng. Dia manggung dulu. Maksim sama bandnya dulu Juliet. Oh band Juliet. Iya. Dulu ya? Dulu ya? Saya ingatnya Romeo. Ya bener-bener juga bener. Tapi gue kaget kok Raden bentukannya gitu. Gue bayangin tuh Raden kumis pake Blankom gitu. Bukan pak. Itu Pak Raden. Itu beda lagi. Oke. Terus ya udah tahun 2008 sempet ketemu lagi. Abis acara. Sampe Jakarta sempet. Ya telfon-telfonan deket-deket aja. Tapi gak jadi apa-apa. Maksudnya gak berhubungan lebih lanjut. Barulah akhirnya awal tahun kemarin. Sama-sama single. Terus tiba-tiba berhubungan lagi. Langsung kayak yang. Dia langsung yang. Ya udah lah kita. Dari kemarin kayak gitu-gitu doang. Mendingin sekarang serius aja lah. Beda. Narji punya gaya. Menjemput impian hatinya. Itu kan dengan cara. Matak ketemu mata di udara. Ya kan. Pada saat jadi pramugari. Kalau Tia. Di darat. Di darat. Di gebuk sedikit. Gebuk cinta. Dapet. Ya kan. Nah. Tapi jadi total udah berapa tahun. Hubungan dengan mas Radet. Satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Dus tiga katanya mau serius banget ya sama mas Radet. Ini yang sekarang katanya. Insya Allah. Amin. Udah kenalan sama keluarga masing-masing? Udah. Udah Narji. Tapi enak lu nih sama drummer enak. Kenapa? Biar kecil sticknya dua. Jadi. Ambigu ya. Stick drumnya dua kan. Pak kalau sticknya satu sih bukan main drum. Iya segini dong. Bukit kan repot. Iya bener. Tapi. Apa yang menarik dari sisi seorang Raden. Pemain band juga. Tampaknya anda senang sekali ya. Mempunyai banyak kenalan sama anak band ya. Dari dulu ya. Kebetulan. Tapi kalau Raden emang dilihatnya bukan masalah anak bandnya. Tapi karena lebih emang udah tau. Kebetulan tuh sering atau enggak sih? Ya. Tahun-tahun kemarin-kemarin kan. Berurutan tuh lumayan. Naik ketemunya. Semua temen-temannya. Temen-temen deketnya anak band semua pak. Jaren pernah punya hubungan dengan komedian ya. Belum tertarik sih. Lebih tepatnya. Buatnya komedian tuh seksi lho bu. Oh iya. Lihat set. Ibu mah liatkan. Kok kali? Enggak. Saya. Loh tapi rata-rata. Semua yang pernah. Semua yang pernah pacaran. Jadi harus tetep ada selera humornya ya. Harus punya sense of humor. Berarti mereka punya. Eh bukan berarti harus langsung jadi. Cari bawa. Komedian punya seks. Coba ibu nengok. Sekarang enggak apa. Kayaknya sakit deh bu. Enggak ibu nengok deh ya. Saya salah bantal. Baru ibu tadi pagi saya salah bantal bu. Enggak bisa bu. Baiklah. Sabar ya. Tapi bicara soal segala sesuatu yang menarik dari sisi Narji dan juga Tiat. Pasti ada daya tarik mereka yang membuat mereka bertahan dengan pola cinta mereka. Kayaknya apa yang membuat mereka tetap bertahan dan juga punya daya tarik sendiri. Tetap bersama dengan saya Edi. Ada-ada aja. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Ah, ah, ah menyentuhkanku.